Bismillah Menciptakan langit dan bumi Dan seisinya Allah memberikan kita Kenikmatan yaitu kenikmatan Iman dan Islam Salam serta salam kita Corotkan kepada Nabi Allah Muhammad S.A.W Berserta para sahabatnya Para keluarganya Dan para umatnya hingga hari yang telah Disini saya Akan berceramah singkat Pada malam hari ini Yang judulnya Definisi puasa dan waktu diwajibkannya Puasa Definisi puasa Puasa secara bahasa artinya menahan Sedangkan pengertian puasa Secara sari ialah Menahan diri dengan niat Ibadah dari makan, minum Berhubungan suami istri Dan segala hal yang membatalkan Puasa sejak Bikmat pajar hingga terbenamnya Matahari Waktu diwajibkannya puasa Allah SWT Mewajibkan puasa Atas umat Tadi Muhammad S.A.W Sebagaimana Dia mewajibkan kepada umat-umat terdahulu Ini berdasarkan firman Allah SWT Yang berbunyi Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu Berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Agar kamu bertakwa Kurang Serah Al-Waqara Ayat 183 Perintah ini turun dari Perintah ini turun pada hari Senin bulan Syakban Tahun kedua Wahai orang-orang yang beriman Maksud dari Wahai orang-orang yang beriman Kita disuruh beriman kepada Allah SWT Kita beribadah kepada Allah SWT Kita hidup di dunia ini Cuma untuk beribadah kepada Allah SWT Bukan untuk bermain Pergi ke kasino Atau Pergi ke tempat yang tidak berfaedah Utaman dan manfaat puasa Utaman puasa Utaman puasa dijelaskan dan ditetapkan oleh hadis-hadis berikut Sabda Nabi SAW Yang artinya Puasa merupakan perisai dari neraka Sebagai perisai salah seorang diantara kalian Dalam berperang Hadis riwayat Imam Ahmad Jika kita berperang Pasti kita membutuhkan perisai Iman adalah pedang Dan puasa adalah perisai Dan Rasulullah SAW Besakda Yang artinya Barang siapa berpuasa satu hari Di jalan Allah SWT Maka Allah menjauhkan wajahnya dari neraka Karena puasa sehari tersebut Sejauh jarak berjalanan 70 tahun Hadis riwayat Amirji Jika kita berpuasa satu hari Pasti kita Menganggapnya Menganggapnya cuma beberapa jam Tapi Allah menganggap itu Kita Berjalan Jarak perjalanan 70 tahun Rasulullah SAW Besakda Yang artinya Sesungguhnya Orang-orang yang Berkuasa Mempunyai doa Yang tidak akan Tertolak ketika berbuka Hadis riwayat Ibn Majah Jika kita Tidak berbuka puasa Maka kita harus berdoa Kepada Allah SWT Meminta kebaikan dunia Maupun akhirat Dan disini Rasulullah SAW Bersabda tentang Pintu Yang ada di surga Yang bernama Aryan Sesungguhnya Di surga ada Satu pintu Yang bernama Aryan Orang-orang yang berkuasa Akan memasukinya Kelak pada hari Kiamat Dan tidak ada Seorang pun Yang memasukinya Dari Pintu itu Kecuali mereka Dikatakan Manakah orang-orang Yang suka berkuasa Maka mereka pun Berdiri dan Tidak ada seorang pun Yang masuk Lewat pintu itu Kecuali mereka Jika mereka Telah masuk Maka pintu itu Ditutup Hingga tidak seorang pun Masuk melaluinya Lagi Hadis Riyad Al-Bukhari Dan Muslim Manfaat kuasa Orang yang berkuasa Memiliki Banyak Manfaat Baik Manfaat Secara spiritual Sosial Maupun Kesehatan Di antara Manfaat Kuasa Kuasa yang Bersifat spiritual Ialah Melatih Kesabaran Allah berfirman Yang danilnya Yang ujinya adalah Innaullah Mahasabirin Sesungguhnya Allah Bersama orang-orang Yang sabar Kurang surah Al-Bakara Ayat 153 Jika kita berkuasa Pasti kita Melatih Kesabaran Istiqomah Dan bertakwa Dan memuatkan Kesabaran Mengajarkan Untuk mengendalikan diri Dan memaksanya Untuk Selalu Mengendalikan diri Dan menanamkan Rasa ketakwaan Dalam jiwa Serta memimpinnya Untuk Selalu Bertakwa Terlebih Takwa Merupakan Alatan Dicariatkannya Kuasa Dijelaskan Dalam Irman Allah Yang artinya Wahai Orang-orang Yang beriman Diwajibkan Atas Kamu Berkuasa Sebagai Mana Diwajibkan Atas Orang Sebelum Kamu Agar Kamu Bertakwa Kurang surah Al-Baqara Ayat 153 Kita disuruh Kepada Allah Untuk Bertakwa Kepada Allah Tidak Ada Yang Berak Di Sembah Kecuali Allah Dan Kita Tidak Boleh Menyengkutkan Allah Di antara Mempat Kuasa yang Bersibat Sosial Ialah Membiasakan Umat 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 Untuk Disiplin Menguatkan Persatuan Cinta Keadilan Keseterahan Serta Membentuk Rata Kasih Sayang Dan Ahlak Mulia Antara Kaum Mukminin Sebagaimana Pula Kuasa Melindungi Masyarakat Dari Kejahatan Dan Kerusakan Di antara Mampuat Kuasa Yang bersifat Kesehatan Ialah Memberikan Kursus Memperbaikan Pencernaan Memberikan Tubuh Dan Sisa Cicah Dan Mendakan Makanan Mengurangi Kegungan Dan Kelubahan Lemak Perut Khusus Juga Beristirahat Selama Sebulan Yaitu Di Bulan Ramadhan Dia Sudah Berkerja Selama Sebelas Bulan Untuk Mencerna Makanan Maka Dia Beristirahat Ketiga Bulan Ramadhan Disebutkan Di dalam Hadis Nabi Berkuasalah Kalian Maka Kalian Akan Sehat Disebutkan Oleh Az-Zubaidi Di dalam Hafus Sadatil Mutatih Kewajiban Kuasa Ramadhan Dan Kutamanya Kewajiban Kuasa Ramadhan Kuasa Ramadhan Hukumnya Wajib Berdasarkan Al-Quran Sunnah Dan Isma Umat Allah Berpilman Yang Artinya Bulan Ramadhan Adalah Bulan Yang Di Dalam Diturunkan Al-Quran Sebagai Petunjuk Bagi Manusia Dan Penjelasan Penjelasan Mengenai Petunjuk Dan Perbedaan Antara Benar Dan Yang Batil Karena Itu Barang Siapa Di Antara Kamu Ada Di Bulan Itu Maka Berkuasalah Quran Surah Al-Baqarah Ayat 185 Rasulullah Sallallahu Sallam Besabda Islam Didirikan Atas Lima Dasar Yaitu Bersaksi Bahwa Jalan Yang Berakni Sembah Selain Allah Dan Bahwa Muhammad Adalah Kutusan Allah Pendidikan Salat Menunaikan Jakad Melaksanakan Haji Dibait Allah Dan Berkuasa Di Bulan Ramadan Hadis Riwayat Al-Bukhari Dan Imam Muslim Ada Hadis Rasulullah Sallallahu Sallam Yang Mengenai Tali-tali Islam Dan Kaidah Agama Rasulullah Sallallahu Sallam Besabda Tali-tali Islam Dan Kaidah Agama Ada Tiga Diantaranya Islam Didirikan Barang Siapa Meninggalkan Salat Satu Dari Ketiganya Maka Dengan Ia Telah Kapir Halal Darah Yaitu Bersaki Bahwa Tiada Tuhan Tiada Ilah Yang Berak Di Sembah Selain Allah Salat Pardu Dan Kuasa Ramadan Hal Ini Dituturkan Oleh Dalam Masjab Kutaman Ramadan Bulan Ramadan Memiliki Kutaman Yang Agung Dan Kestiman Yang Banyak Yang Tidak Dimiliki Bulan Bulan Selain Adis Berikut Menetapkan Dan Menguatkan Hal Ini Sabda Nabi Salam Salat Lima Waktu Salat Jumat Ke Jumat Berikut Dan Ramadan Ke Ramadan Selanjutnya Menghapuskan Dosa Antara Semua Itu Jika Dosa 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 Dijauhi Mungkin Sampai Sini Saja Cerama Saya Kurang Lebihnya Mohon Dimaafkan Saya Ingin Berpantun 7x7 Sama Dengan 49 Setuju Tidak Setuju Yang Penting Penampilan Mari Kita Tutup Dengan Doa Khamar Tumat Dili Subhan Allah Subhan Allah Mabiyandik Assalamual 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 Khamar